Perserikatan Naga Api Jilid 8 Tian Xinwi mengajak Wihang melintasi halaman depan yang sangat luas dan penuh kesibukan barang-barang yang datang dan berangkat, lalu mereka melewati ruangan depan dan akhirnya tiba di halaman tengah yang agaknya merupakan tempat tinggal Tian Xinwi dan keluarganya. Di halaman tengah itu ada seorang anak muda sedang berlatih silat dengan sebuah tombak panjang. Gerakan anak muda itu cepat, keras dan mantap, kuda-kudanya keol kuat, pandangan matanya tajam dalam mengikuti gerakan ujung tombaknya. Sekali-sekali mulutnya membentak mengiringi gerakannya. Tak terasa timbul kekaguman di hati Wihang melihat ketangkasan anak muda ini. Ia menduga anak muda ini kalau bukan anak Tian Xinwi tentunya ya muridnya. Ketika melihat kedatangan Tian Xinwi, barulah anak muda itu menghentikan latihannya dan memberi hormat sambil menyapa, Suhu, kau sudah kembali? Tian Xinwi tersenyum dan menganggukan kepalanya, katanya, ya, urusan cabang-cabang perusahaan kita di wilayah timur itu sudah beres semuanya. Kau bertambah hebat, anak Kim. Lalu Tian Xinwi menoleh dan berkata kepada Tong Wihang, Tong Hyantit, ku perkenalkan inilah muridku satu-satunya yang bernama Song Kim. Tentunya kau heran, kenapa gurunya bersenjata sepasang hautau kau kau muridnya memakai tombak? Memang tombak panjang itu agaknya menjadi pilihannya sehingga aku hanya menurutinya saja, karena ku anggap cocok dengan tenaganya yang besar itu. Nah, berkenalanlah kalian. Sejak melihat pertama kali tadi Wihang memang sudah merasa kagum kepada anak muda itu maka ia pun memberi hormat lebih dulu sambil menyapa dengan sikap seramah mungkin, selamat bertemu, sung to aku. Aku Tong Wihang akan sangat kegembira bila dapat bersahabat dengan to aku. Di luar dugaan Wihang maupun Tian Xinwi, ternyata sikap hangat Wihang ditanggapi dengan dingin oleh Song Kim. Dengan senyum yang nampak dipaksakan, ia menyahut acuh-ta'acuh, terima kasih. Wihang tercengang dan agak tersinggung menghadapi sikap semacam itu. Sedang Tian Xinwi sendiri menjadi heran melihat sikap muridnya. Tanyanya, anak Kim, selama aku tidak berada di sini, apakah telah terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa, Suhu, sahut Song Kim. Maaf Suhu, agaknya aku terlalu memaksa diri untuk berlatih sehingga badanku kurang enak. Aku ingin beristirahat. Lalu ia memberi hormat kepada Tian Xinwi sambil ngeloyor pergi tanpa melirik Wihang sedikitpun. Susah payah Tong Wihang menahan luapan darah mudanya yang mulai mendidih, Ia benar-benar menjadi tersinggung melihat sikap Song Kim kepadanya. Tian Xinwi sebenarnya juga ingin menegur muridnya, tapi dengan bijaksana akhirnya dia membatalkan niat tersebut, sebab dirasat kurang bijak jika menegur muridnya di hadapan orang lain. Tian Xinwi. Sudah hafal akan watak muridnya yang agak kaku dan bahkan kadang-kadang berpandangan sempit. Akhirnya Tian Xinwi cuma dapat menarik napas panjang sambil berkata kepada Wihang, Maafkan sikap muridku, Hian Tid. Tidak biasanya ia bersikap begitu kaku, tentu ada suatu masalah yang mengganjal hatinya saat ini. Wihang tertawa terpaksa, sahutnya, Aku berhutang budi kepada paman, mana berani aku menarik panjang persoalan ini? Di dalam hati Tian Xinwi menyesalkan sikap Song Kim. Ia tahu bahwa tentu ada yang kurang beres dalam hubungan antara muridnya dengan anak gadisnya. Dan memang begitulah sikap Song Kim jika pikirannya sedang ruwet. Ketika Tian Xinwi henda mengajak Wihang beranjak dari situ, tiba-tiba dari pintu bundar di samping halaman terdengarlah suara seorang gadis, Ayah, kau sudah pulang? Seperti seekor kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga, dari pintu itu muncul. Seorang gadis yang berlari ke arah Tian Xinwi sambil merentangkan tangan dengan sikap manja. Gadis itu mengingatkan Wihang akan adiknya, bahkan kera berpakaiannya pun agak mirip, yaitu ringkas seperti umumnya gadis-gadis dari keluarga persilatan. Bedanya, jika Wilian bermuka bulat telur dan anggun, sebaliknya gadis yang menyambut Tian Xinwi ini nampak periang dan lincah. Tetapi Wihang tidak dapat menentukan siapa yang lebih cantik antara gadis ini dan adiknya. Begitu melihat ayahnya sudah kembali dari perjalanan jauh, gadis ini telah siap menyerbu kepelukan alihnya. Tetapi Tian Xinwi lebih dulu menegurnya sambil tertawa, Ping Ji, anak Ping, tidak malukah kau, sebesar ini masih bersikap seperti anak-anak kolokan? Lihat, kau tentu akan ditertawai oleh tamu kita. Gadis itu menghentikan langkahnya dengan terkejut, dan baru saat itulah ia melihat bahwa di samping ayahnya ternyata ada seorang pemuda asing yang belum dikenalnya. Muka. Gadis itu seketika menjadi merah karena malu dan menjadi salah tingkah. Tian Xinwi menertawakan anak gadisnya yang mendadak menjadi canggung. Katanya kepada Wihang, Hiantit, ini adalah Tian Ping, anakku satu-satunya. Maafkan jika ia bersikap agak berandalan dan agak kurang adat. Sejak ibunya meninggal ketika ia masih kecil, aku terlalu memanjanya sehingga ia agak kolokan. Cepat Tong Wihang memberi hormat sambil berkata, Selamat bertemu, Tian Ko Niyo, nona Tian. Anak gadis Tian Xinwi membalas hormat dan menyahut singkat, Selamat bertemu, dan setelah itu ia membalikan badan dan mengeluyur pergi begitu saja, tapi tangan ayahnya lebih dulu menyambar tangannya. Tegur seng ayah, Ping Ji, jangan kurang adat. Hiantit, kata Tian Xinwi pada Wihang, aku mengerti bahwa kau sedang mengemban sebuah tugas keluarga yang sangat berat, tapi kau tidak boleh membiarkan luka. Lukamu yang belum sembuh itu menjadi semakin parah. Sementara menunggu kekuatanmu pulih kembali, biarlah kau berada di sini saja. Anak buahku tersebar di seluruh kengpak, biarlah ku perintahkan mereka untuk mencari jejak ibu dan saudara-saudaramu yang hilang. Ah, aku telah membuat paman jadi bertambah repot saja, kata Wihang dengan perasaan terima kasih yang mendalam. Tian Xinwi menepuk-nepuk pundak anak muda itu sambil berkata, kau tidak perlu memikirkan hal itu meskipun antara aku dan mendiang ayahmu tidak begitu akrab, namun kami pernah juga bertemu beberapa kali dan berkenalan. Sudah menjadi kewajibanku untuk membantu kesulitan sahabat-sahabatku. Sikap jago tua dari Tai Beng yang begitu tulus dan terbuka itu telah menghapuskan semua kemasgulan Wihang yang disebabkan oleh sikap Song Kim tadi. Setulus hati pula Wihang mengucapkan rasa syukurnya atas kebaikan pendekar Tai Beng tersebut. Demikianlah, mulai saat itu Wihang berada di rumah Tian Xinwi yang sekaligus merupakan gedung pusat Tiong Gi Piao Heng untuk menyembuhkan luka-lukanya. Hubungannya dengan orang-orang Tiong Gi Piao Heng maupun keluarga Tian juga semakin baik, terutama dengan Tian Ping yang lincah dan periang. Tetapi aneh, hubungannya dengan Song Kim justru semakin dingin dan tawar. Hal itu bukan karena sikap Wihang yang menjauhi Song Kim, tapi justru Song Kim lah yang berusaha memencilkan Wihang. Penyebab persoalan di antara anak-anak muda dimanapun ternyata sama saja, yaitu cinta. Desadari atau tidak disadari, persoalan itulah yang rupanya berkembang antara diri Wihang, Song Kim, dan Tian Ping. Ternyata sudah cukup lama Song Kim menaruh hati kepada Tian Ping, dan sejauh ini dia belum punya keberanian untuk mengutarakan isi hatinya. Kemudian ketika Wihang datang ke tempat itu, mulailah Song Kim dijalari rasa iri dan jeles, mengingat Tong Wihang yang lebih tampan, lebih berpendidikan, dan berasal dari sebuah keluarga pendekar ternama pula. Apalagi hubungan Tong Wihang dan Tian Ping kian hari kian memanaskan, hati Song Kim. Bagian ketiga belas. Lima belas hari tak terasa sudah berlalu sejak kedatangan Wihang di kediaman Tian Xinwi. Luka-lukanya sudah sembuh sama sekali. Sedang kekuatannya pun mulai pulih sedikit demi sedikit. Diam-diam Wihang mulai merasa keenakan tinggal di rumah itu. Di situ ia dilayani dan diperlakukan dengan baik oleh siapapun, kecuali Song Kim. Semua kebutuhannya terjamin, dan yang paling penting bagi Wihang adalah adanya Tian Ping di tempat itu. Tetapi darah Wihang mendidih dan kembali bergejolak mana kala teringat akan. Tugas keluarga yang masih terbeban di atas pundaknya. Ia merasa bahwa tinggal terlalu lama di tempat seanak itu akan dapat melunturkan semangat jantannya. Diam-diam ia bertekad bahwa begitu luka-lukanya sudah baik dan kekuatannya sudah pulih kembali, ia akan segera meninggalkan tempat itu untuk meneruskan tugas pencariannya. Untuk sementara Tong Wihang harus membuang jauh-jauh segala pikiran untuk mencari enaknya sendiri saja. Di suatu pagi yang cerah dan hangat, Wihang mencoba melemaskan ototnya dengan menjalankan jurus-jurus pedangnya di halaman belakang rumah Cian Sinwi. Halaman itu dikeilingi oleh kebun bunga yang indah sehingga memberi kesegaran bagi orang yang berlatih di situ. Tong Wihang yak belum pernah sekalipun berlatih sejak bertempur dengan para pembunuh bayaran dulu, kini berlatih dengan giat karena khawatir kalau kemampuannya menurun. Begitu bersemangatnya ia sehingga dalam sekejap saja pakaiannya telah basah kuyuk oleh keringat. Tengah dia berlatih dengan asiknya, tiba-tiba dari balik sebuah gerumbul pohon bunga meluncurlah segumpal tanah menyambar ke arah tubuhnya. Wihang berhasil menghindari tapi gumpalan-gumpalan tanah berikutnya telah menyerbu dengan gencar sampai akhirnya Wihang berteriak dengan kewalahan, adik Ping, sudahlah. Terdengar suara tertawa geli dari balik gerumbul pohon bunga, dan muncullah Cian Ping dengan riangnya. Serunya, Hi, Hang, Koko, kau bersemangat sekali pagi ini. Tong Wihang menyerungkan pedangnya sambil menyahut, hari ini semangatku mendadak timbul setelah merasa bahwa tubuhku sudah baik kembali. Tanganku jadi gatal ingin memainkan pedang. Eh, Ping Woi, bagaimana dengan ilmu pedangku tadi? Belum pernah kulihat ilmu pedang seburuk itu, olok Cian Ping sambil tertawa, Hang, Koko, pagi ini cukup cerah, sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Bagaimana kalau kau menemani aku untuk melihat-lihat tempat bersejarah dinasti Song? Rupanya Cian Ping sudah tahu kelemahan seorang kutu buku macam Wihang yang biasanya gemar melihat tempat-tempat yang mengandung nilai sejarah, maka sengaja diucapkannya kata-kata tempat bersejarah dinasti Song itu untuk memancing Wihang. Dan benar juga, hati Wihang mulai tergelitik oleh ajakan tersebut, apalagi jika perginya ditemani gadis secantik Cian Ping. Namun kalau Wihang ingat kepada Song Kim yang nampaknya sangat pencemburu, ia jadi bimbang. Jika kepergiannya bersama Cian Ping berdua saja sampai terlihat Song Kim, ada kemungkinan persoalan yang terpendam selama ini akan meledak dan bisa menjadi perkelahian. Bukannya Wihang takut berkelahi, tapi tentu kurang enak kalau harus berkelahi melawan Song Kim yang merupakan murid Cian Sin Wi, padahal orang tua itu adalah penolong jiwanya. Tetapi untuk menolak ajakan Cian Ping secara terang-terangan juga bukan merupakan pekerjaan gampang. Selama belasan hari tinggal di situ, Wihang sudah tahu benar bagaimana sifat gadis itu jika Wihang menolak, maka gadis itu akan menjadi sakit hati, dan hal semacam ini jelas tidak dikehendaki oleh Wihang. Sementara itu Cian Ping telah menarik ujung baju Wihang dengan berkata setengah membujuk, ayo cepat. Pemandangan di luar kota sangat bagus. Jika kita terlambat maka hari akan terlanjur menjadi panas. Tapi Wihang masih saja berdiri kebingungan bagaimana seharusnya menanggapi permintaan gadis itu. Belum lagi keruatan itu terpecahkan, datanglah keruatan lainnya, sebab tahu-tahu Song Kim telah muncul di kebun bunga itu dengan wajah yang keruh. Dan wajahnya menjadi semakin keruh ketika melihat putri gurunya bersikap demikian akrab dengan Tong Wihang. Kata Song Kim dengan nada kaku, Sumui, kulihat kau dalam beberapa hari ini telah mengabaikan latihan ilmu silatmu. Hari ini, Suhu memerintahkan aku untuk berlatih bersamamu sambil menilik kemajuan ilmumu. Tian Ping memelototkan matanya ke arah kakak seperguruannya, sahutnya dengan mendongkol, Sudahlah, Suheng, jangan mengganggu acara yang sudah ku susun hari ini. Nanti sehabis bepergian dengan Hang Koko Akawakan berlatih 3.000 jurus dengan Suheng. Jawaban Tian Ping itu diucapkan bukan untuk sengaja menyakiti hati Suhengnya, melainkan karena kebiasaan gadis itu untuk bicara ceplas-ceplos sesuai dengan wataknya. Tapi jawaban itu justru membuat muka Song Kim menjadi merah padam dan rasa jelasnya meluap hampir tak tertahankan. Bepergian dia dengan Hang Koko, kalimat itu selalu mendengung di telinga Song Kim. Dia yang sejak kecil dibesarkan bersama Tian Ping, belum pernah punya kesempatan untuk bepergian berdua saja dengan gadis itu dan kini, relakah ia melihat gadisnya itu tahu-tahu diserobot orang begitu saja? Sedang Li Hang sudah mengeluh dalam hatinya. Melihat gelagatnya, pastilah keributan akan sukar dihindarkan lagi. Sementara itu Song Kim telah melangkah mendekati Tian Ping dan berkata dengan nada menegur, Sumui, jadi kau mengabaikan latihanmu tapi malahan ingin bersenang-senang? Betul, sahut si gadis yang bengal ini. Masakan orang hidup di dunia tidak boleh mengalami kegembiraan sedikitpun, dan tiap hari hanya berlatih dan berlatih terus sehingga bosan rasanya. Sumui, jika ilmu silatmu sampai mengalami kemunduran, maka akulah yang akan dipersalahkan oleh ayahmu, karena beliau tentu mengira bahwa aku tidak pernah mengajakmu latihan. Ayah, aku sendiri yang akan berbicara kepada hati Song Kim menjadi semakin panas. Karena terus-menerus dibantah oleh Sumui-nya. Sebenarnya alasan mengajak berlatih itu hanyalah alasan yang dikarangnya sendiri dengan tujuan menghalangi jangan sampai Tian Ping semakin akrab dengan Wihong. Ia menduga bahwa dengan alasan disuruh oleh ayahnya, gadis itu tentu tidak berani membantah. Namun tak terduga sama sekali bahwa ternyata gadis itu berani membantahnya secara terang-terangan, bahkan di hadapan Wihong. Maka sesaklah dada Song Kim karena kejengkelannya. Di sisi lain, Wihong sendiri juga semakin gelisah. Sifat-sifat bengal gadis itu ternyata menimbulkan kesulitan juga. Wihong menilai, ada kesamaan antara sifat-sifat Tian Ping dengan sifat kakak Wihong, yaitu Tong Wixiang. Bedanya, jika kebengalan Tian Ping masih agak berbau ke kanak-kanakan, sedangkan kebengalan Wixiang sudah menjurus kepada pengacauan ketenteraman masyarakat. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Wihong berkata kepada Tian Ping dengan suara membujuk, Ping moi lebih baik kau turuti saja kemauan ayahmu. Bukankah ayahmu dan suhemmu ini bertindak demikian untuk kebaikan dirimu sendiri? Nah, sekarang pergilah berlatih dengan Song To Aku. Ucapan Wihong ini tidak terduga oleh Tian Ping maupun Song Kim, membuat keduanya tercengang. Warna merah di wajah Song Kim agak merda, ia tertawa dingin dan membatin dalam hati, hem, kiranya bocah si Tong ini insyaf bahwa dirinya bukan tandinganku maka ia bersikap mengalah kepadaku. Asal selanjutnya dia cukup tahu diri, tidak ada halangannya aku memberi sedikit muka terang kepadanya. Sedangkan Tian Ping justru semakin kambuh sifat keras hatinya. Katanya sambil membalikan badan dan muka memberengut, Baik, baik, rupanya kalian memang sudah bersekongkol untuk menyudutkan aku dan mempermalukan akau. Mulai sekarang anggap saja di atas bumi ini tidak ada lagi manusia yang bernama Tian Ping. Adik Ping, kau salah paham, bujuk Hui. Hang, salah paham apa? Sudahlah kalau kau tidak mau pergi bersama aku, biarlah aku pergi sendiri. Sumui, kau jangan marah, Song Kim juga ikut memperlunak nada bicaranya. Tian Ping tidak menyahut, hanya mukanya saja yang menampakkan kejengkelannya. Dan sikap ini ternyata cukup membuat Song Kim yang biasanya galak dan angker itu berubah jadi jinak. Kini mukanya tak ubahnya muka seorang anak kecil yang sedang merengek kepada ibunya, Sumui, kau jangan marah. Jika kau pergi sendirian dan kemudian menemui suatu bahaya, tentu akulah yang akan dimarahi oleh Su Hu. Itu urusanmu Su Heng. Tidak seorang pun berhak melarang apa yang ku perbuat sesuai dengan kata hatiku. Baik Song Kim maupun Wihang kini jadi sama-sama kebingungan menghadapi gadis keras kepala ini. Keduanya cukup tahu, jika Tian Ping berani berkata tentu berani pula melakukannya. Dalam kebingungan itu tiba-tiba Wihang menemukan jalan tengah yang dianggapnya membawa penyelesaian tanpa ada yang kehilangan muka. Katanya, baiklah, adik Ping, kita akan pergi bersama. Wajah Tian Ping yang semula cemberut itu kini berubah menjadi berseri-seri, sebaliknya muka Song Kim berubah dengan hebatnya karena merasa diremahkan. Ketika mulut Song Kim sudah bergerak hendak mendamprat Wihang, maka Wihang sudah melanjutkan kata-katanya, tetapi untuk itu aku mempunyai dua syarat yang harus kau terima. Syarat apa saja? Pertama, kita tidak boleh membuat ayahmu dan seisi rumah lainnya menjadi kebingungan mencari kita, karena itu kita harus memberi tahu kepada beliau lebih dulu. Selain itu, sebelum hari menjadi sore, kita harus sudah berada di rumah kembali. Baiklah, sahut Tian Ping tanpa berpikir panjang lagi. Dan syarat yang kedua bagaimana? Supaya tamasya kita lebih ramai dan mengasyikan, bagaimana kalau Song To Ako juga ikut? Memangnya Tian Ping tidak punya perasaan apa-apa terhadap kakak seperguruannya ini, kecuali perasaan sebagai sesama saudara seperguruan, maka syarat kedua ini pun diterimanya pula. Sedangkan Song Kim yang sudah hampir marah itu kini telah mengendap lagi setelah mendengar syarat kedua itu bertambah yakinlah Song Kim bahwa pemuda si Tong ini sebenarnya takut kepadanya. Mereka segera mempersiapkan diri dan memberi tahu kepada Tian Xin Wei, dan agaknya Tian Xin Wei juga tidak ingin merintangi kesenangan orang-orang muda itu, bahkan ia akan gembira kalau ketiga anak muda itu menjadi sahabat-sahabat karib. Tong Wei Hong sempat mengganti bajunya yang basah kuyuk oleh keringat, sedang Song Kim pun berusaha agar tampak cukup tampan dibandingkan Wei Hong. Sesaat kemudian terlihatlah ketiga anak muda itu sudah berkuda dan keluar dari pintu timur kota Taibeng. Entah disengaja entah tidak, Tian Ping selalu menjalankan kuda tunggangannya berdampingan dengan Tong Wei Hong, sedang Song Kim yang pendiam dan berwajah angker itu berkuda agak terpisah ke samping. Buat Tian Ping yang berpikiran bersih itu sendiri tidak ada masalah, sepanjang jalan ia mengajak Wei Hong bercerita dan berkecau seperti burung. Namun di antara Wei Hong dan Song Kim terasa adanya suasana yang canggung. Berkali. Kali Wei Hong berusaha mengatasi kecanggungan tersebut dengan mengajak Song Kim ikut dalam percakapan, tapi Song Kim menanggapi dengan sikap dingin dan angkul. Sikap itu lama-kelamaan membuat Wei Hong jadi mendongkol juga, dan sebagai seorang yang punya harga diri akhirnya ia membiarkan Song Kim dengan tingkahnya sendiri. Bahkan akhirnya Wei Hong pun sengaja makin menunjukkan keakrabannya dengan Tian Ping, membuat Song Kim semakin merasa tersisih sendirian. Wei Hong sudah tidak peduli lagi andai kata Song Kim marah dan mengajaknya berkelahi. Ia yakin Tian Ting tentu akan menjelaskan persoalan sebenarnya di hadapan alihahnya. Sedangkan rasa kebencian semakin dalam merasuk dalam hati Song Kim, tidak disadarinya bahwa sikapnya sendiri yang angkuh itulah yang menyebabkan Wei Hong bersikap begitu. Tidak mereka sadari, bahwa Tamasha yang sebenarnya diharapkan untuk mengakrabkan anak-anak muda itu justru telah menanam bibit-bibit permusuhan di antara keduanya. Bibit permusuhan itulah yang kelak akan semakin membesar dan bahkan kelak menjadi bencana bagi Tiong Gi Piao Hang. Kira-kira sepeminuman teh mereka berkuda, tibalah ketiganya di sebuah dataran hijau yang letaknya berdampingan dengan sebuah bukit hijau yang penuh pohon-pohon cemara. Cian Ping menunjuk dataran itu sambil berkata kepada Wei Hong, meskipun dataran ini kelihatannya tidak istimewa, namun justru mengandung nilai sejarah yang penting. Dalam kisah Kepahlawanan 108 Pendekar Liang San, ditempai inilah Lu Jun Ye U bertempur mati hidup dengan adik seperguruannya sendiri yang bernama Si Bun Kong. Kenapa kakak beradik seperguruan itu bertarung? Sahuk Cian Ping, karena keduanya sama-sama lelaki jantan dan sama-sama memegang teguh penderian mereka masing-masing. Lu Jun Ye U berpihak kepada kaum Pendekar Liang San, sebaliknya Si Bun Kong. Adalah seorang perwira kerajaan Beng yang bertugas menumpas para Pendekar Liang San. Itulah sebabnya mereka bertempur. Siapa yang menang dalam pertempuran? Itu, ilmu silat keduanya sebenarnya. Seimbang. Tetapi Lu Jun Ye U memiliki sebuah kelemahan, yaitu ia masih memandang hubungan sebagai saudara seperguruan dan sering tidak sampai hati untuk menurunkan tangan jahat kepada Si Bun Kong. Karena kelemahannya inilah Lu Jun Ye U hampir saja terbunuh. Untung salah seorang pendekar Liang San yang bernama Likui ikut terjun ke Medan Laga, akhirnya dapatlah Si Bun Kong dikalahkan. Cerita semacam itu baru pernah didengar oleh Wihang saat itu, maka ia mendengarkannya dengan asyik. Sementara Cian Ting terus bercerita, kau tentu pernah mendengar cerita kepahlawanan Lu Jun Ye U. Ia rela meninggalkan seluruh kekayaan dan kenikmatan hidup dan menukarnya dengan kehidupan penuh derita dan mara bahaya, untuk bergabung dengan kaum Kesatria Liang San demi membela kepentingan rakyat. Bahkan ia rela bermusuhan dengan adik seperguruannya sendiri. Namun Si Bun Kong juga seorang Kesatria Sejati yang tercatat dalam sejarah Taibeng pula, dia setia akan tugasnya dan pantang menyerah sampai ajalnya. Karena asyiknya kedua orang itu bercakap-cakap, mereka seolah telah lupa bahwa di samping mereka berdua masih ada orang ketiga, yaitu Song Kim. Dan si orang ketiga ini menyaksikan dengan darah yang mendidih, bagaimana Cian Ting dan Wi Hang berjalan merendengkan kudanya sambil bercakap-cakap dengan gembira. Kadang-kadang mereka bicara sambil saling mendekatkan kepala. Pengah ketiga orang itu berjalan berkeliling tempat bersejarah tersebut, tiba-tiba terdengarlah suara bentakan dingin, berhenti tikus-tikus kecil. Ketika mereka menoleh ke arah asal suara bentakan, terlihatlah seorang Tojin, imam agamatu, berjubah hijau tua sedang berdiri di tepi jalan sambil memandang ketiganya dengan tajam. Meskipun berdandan sebagai imam, namun justru Tojin itu mempunyai seraut wajah yang seram, bahkan kulit di antara kedua matanya juga membayangkan warna hijau kehitaman, menandakan Tojin ini seorang penganut ilmu beracun. Meta, Tojin yang bagai burung hantu memandang tajam ke arah Wihong. Bagi Song Kim yang sedang pepat dadanya dan memerlukan pelampiasan segala perasaannya, maka kemunculan Tojin berjubah hijau itu malah merupakan kebetulan baginya. Cepat Song Kim melompat turun dari kudanya dan mendekati imam itu dengan langkah lebar dengan maksud ingin melabrak si imam. Sebaliknya Tojin itu tidak melirik sekejap pun ke arah Song Kim, seluruh perhatiannya hanya tepusat kepada Wihong. Kata imam itu dengan suara dingin, kau tentu salah satu dari dua putera Tong Tian, sebab wajahmu mirip dengan orang si Tong itu. Tapi aku tidak tahu kau ini yang bernama Wisiang atau Wihong. Aku tidak ingin banyak cakap lagi, lekaskah sebutkan di mana ibumu dan saudara-saudaramu bersembunyi, setelah itu ikutlah aku untuk kugiring ke Anyang Xia guna menerima hukuman. Ucapan Tojin itu langsung memberitahukan Wihong akan adanya bahaya yang mengancam dirinya. Ia teringat bahwa dirinya dan keluarganya yang lain saat itu masih menjadi orang buruan Xia Tubun, musuh besarnya di Anyang Xia. Tojin ini tampangnya tidak seperti orang baik-baik, bahkan agaknya merupakan salah satu dari para pembunuh bayaran yang diutus oleh Xia Tubun. Belum sempat Wihong menyahut, Song Kim telah lebih dulu membentak si imam, hidung kerbau keparat. Di tempat lain kau boleh main gila, tapi jangan coba-coba jual tampang di daerah pengaruh Tionggi Piau Heng ini. Hayo pergi. Bentakan itu dibarengi pula dengan uluran tangan untuk mencengkeram baju si Tojin. Mengandalkan tenaganya yang besar, Song Kim bermaksud membanting roboh Tojin itu dalam sekali geberak, sekalian untuk pamer kepandayan di depan Qian Ping. Ternyata Tojin yang bertubuh kurus kerempeng itu bukan lawan yang empuk seperti dugaan Song Kim. Sebelum telapak tangannya menyentuh baju si imam, si imam telah lebih dulu membalikan tangannya ke atas dan dengan tepat berhasil menotok jalan darah Jing Lian Hiat di lengan Song Kim. Song Kim terkesiap dan berusaha menghindarkan tangannya, tapi terlambat, saat itu juga lengannya terkula dan tenaga yang dikerahkannya tadi telah buyar semua. Tetapi di hadapan Qian Ping, Song Kim berlagak gagah dan tidak sudi menambahkan kekalahannya. Sambil menggertakan gigi ia menggunakan tinju kirinya untuk menyodok sekuat tenaga kedada lawan. Benar-benar orang yang tidak tahu diri, dengus imam itu. Dengan sebuah kebasan lengan jubahnya yang lebar, Tojin itu berhasil melibat lengan Song Kim. Gerakan itu diteruskan dengan gerakan menarik, memutar, dan mendorong kembali, membuat Song Kim terhuyung-huyung mundur sampai beberapa langkah. Kelihatannya si Tojin menggunakan ilmu silat Taikekun dari Butong Pei yang cukup terlatih, hanya saja ia menggunakan lengan baju sebagai pengganti tangan. Karena dikalahkan dengan sedemikian mudah oleh si Tojin, apalagi kekalahannya itu ditonton oleh Li Hang dan Qian Ping, maka Song Kim menjadi sangat malu. Malu berubah menjadi murka, sambil menegakkan tubuhnya, Song Kim telah membentak lagi, Tojin busuk, sebutkan namamu supaya jasadmu tidak terkubur tanpa nama. Wajah Tojin berjubah hijau tua itu menjadi kelam dan beringas mendengar makian Song Kim. Geramnya sengit, tikus kecil. Belum. Pernah ada orang yang memaki aku seperti itu. Cukup besar juga nyalimu, sayang umurmu ditakdirkan sangat pendek. Selangkah demi selangkah imam itu mendekati Song Kim, tangannya pun mulai melolos hutim yang sejak tadi terselip di pinggangnya. Dalam keadaan segawat itu bagi Song Kim, Bong Wi Hang melupakan semua kelakuan buruk Song Kim dan hanya mengingat budi kebaikan Qian Sin Wi saja. Ia pun cepat melompat turun dari kudanya sambil melolos pedang. To tiang, bapak imam, jangan mengganas serunya. Karena telah menyaksikan sendiri kepandaian si imam yang tinggi, maka Wi Hang bertekad untuk menyerang lebih dulu supaya menang di atas angin. Begitu mementak, begitu pula ujung pedangnya langsung menikam jalan darah Soan Ki Hyat di dada si imam. Sementara itu Qian Ping juga telah melompat. Turun dari kudanya dan mencabut sepasang haut tau kau, kaitan kepala harimau. Dalam sekejap tojin itu telah dikeroyok oleh Wi Hang dan Qian Ping. Sebatang pedang dan sepasang kaitan berkelebat-kelebat mengancam seluruh tubuh si imam. Tanpa melewatkan kesempatan tersebut, Sung Kim lalu berlari ke arah kudanya dan mengambil tombak panjang yang tergantung di pelana kuda, lalu ia pun menerjunkan diri dalam kancah perkelahian, ikut mengepung tojin berjubah hijau tersebut. Dikeroyok oleh tiga orang muda yang cukup tangkas ternyata tojin berjubah hijau tersebut tidak tampak tanda-tanda akan terdesak sedikitpun. Ilmu silat yang dimainkannya adalah ilmu silat campur aduk dari bermacam aliran silat yang diolahnya sendiri, dan ternyata cukup lihai pula. Hut timnya dimainkan secara aneh, berpindah-pindah dari tangan kanan ke tangan kiri dan sebaliknya, dan kira memainkannya pun agak mirip dengan taike kiam hoat, ilmu pedang taike. Sedangkan bulu-bulu hut tim itu ternyata memainkan gerakan-gerakan tersendiri pula. Tetapi yang paling lihai dan paling berbahaya pada diri si tojin bukanlah senjatanya, namun justru tangannya yang tidak memegang senjata. Sebab tangan itu berwarna hijau pucat dan menyebarkan bau yang pahit-pahit asam. Itulah ilmu pukulan beracun yang jarang terlihat di dunia persilatan. Tong Wi Hang, Cian Ping, dan Song Kim bagaikan tiga ekor anak kambing yang tidak takut kepada harimau. Mereka bertiga bertempur dengan semangat berkobar, bahkan ketiganya seakan bersaing untuk menunjukkan kepandayan masing-masing. Song Kim menunjukkan ilmu tombaknya yang dasyat bagaikan gelombang samudera mendampar pantai. Gerakannya cepat, beruntun, dan membawa tenaga yang besar. Tubuh tojin itu bagaikan hendak digulung dengan gerakan tombaknya. Ternyata murid tunggal Cian Sin Wi ini benar-benar tidak mengecewakan. Di dekat Song Kim, Cian Ping juga bertempur tidak kalah garangnya meskipun dia hanya seorang gadis. Sebenarnya senjata jenis Hao Tau Kau cukup berat dan umumnya digunakan oleh kaum lelaki, namun ternyata Cian Ping mampu memainkannya dengan baik. Sepasang Hao Tau Kau Cian Ping ini dirancang khusus oleh ayahnya, yaitu tipis, tajam, dan ringan. Sedangkan Tong Wi Hang tidak segarang Song Kim dan selimcah Cian Ping. Namun bagi para ahli silat yang bermata tajam akan dapat segera melihat bahwa ilmu pedang Tong Wi Hang lah yang paling berbahaya buat lawannya. Gerakannya halus dan licin berbelit-belit seperti ular yang mengamuk, mengandung ribuan perubahan yang rumit dan tidak terduga. Itulah Soat San Kiam Hoat, ilmu pedang paling disegani di daerah barat. Setelah berlangsung puluhan jurus, pertempuran itu nampak semakin panas. Suatu saat Song Kim melihat peluang bagus, sekuat tenaga ia menusukan tombaknya ke perut si Tau Jin. Song Kim yang masih muda dan kurang pengalaman itu tidak menduga bahwa peluang itu hanyalah pancingan belaka. Begitu serangan Song Kim datang, dengan mudah si imam menggeser tubuh sambil tangannya mencengkeram ke tangkai tombak. Meski tubuhnya kerempeng, kekuatan si imam itu ternyata lebih dari cukup untuk menyentakan tombak sehingga Song Kim terpelanting dan roboh ke tanah. Imam itu sudah benar-benar marah dan dikuasai nafsu membunuh. Sambil berseru bengisya menyabetkan hutinnya ke arah leher Song Kim yang masih tergeletak di tanah. Untung Song Kim masih sempat menggulingkan diri ke samping. Ketika hutin mengenai tanah, mengepulah debu tebal, dan ternyata sabetan yang kelihatan ringan itu telah membuat sebuah lubang panjang di atas tanah sedalam tiga jari lebih. Sulitlah dibayangkan seandainya sabetan tadi mengenai leher Song Kim, mungkin saat itu dia sudah menjadi mayat tak berkepala. Terkesiaplah ketiganya melihat kehebatan si imam. Si imam bertambah beringas karena serangan mautnya tidak mengenai sasaran. Ia membentak lagi, dan tiba-tiba bulu kebutannya menegak dan mengembang bagaikan ribuan jarum baja yang siap menusuk seluruh jalan darah kematian di tubuh Song Kim. Sekali lagi murid Cian Sinwi itu dipaksa untuk bergulingan menyelamatkan nyawanya dengan gugupnya. Namun Wi Hang dan Cian Ting tidak membiarkan si imam meraja lelah sesukanya. Selincah Kijang, Cian Ping telah melompat ke gelanggang kembali sambil berseru, lihat serangan dan sepasang kaitannya bergerak serintak untuk mengayet tulang pundak lawan. Terhadap serangan si gadis, Tojin itu tidak menoleh sedikitpun. Cukup hanya dengan mendoyongkan badan, loloslah ia dari serangan Cian Ping. Bahkan lalu ia memutar pinggang dan dengan pukulan telapak tangan ia menghamburkan serangkum angin beracun ke arah muka Cian Ping. Gadis itu memiliki latihan LWE Kang, tenaga dalam, yang belum begitu kuat, sehingga ia segera merasakan akibat dari hembusan angin beracun si Tojin. Seketika itu juga ia merasakan kepalanya pusing dan perutnya mual. Dengan sempoyongan ia melangkah mundur sambil melintangkan kaitannya di depan tubuh. Meskipun serangan Cian Ping boleh dikata gagal, tetapi telah cukup memberi waktu sejenak bagi Song Kim untuk melompat bangun dan mempersiapkan diri kembali meskipun kini ia telah tidak bersenjata lagi. Sementara itu Tong Wei Hang marah melihat kekejaman si imam, dan tanpa kenal takut ia menerjang maju. Pedangnya yang menyambar bagai halilintar itu dalam sekejap telah tiba di depan hidung si Tojin. Dengan tenaga putaran Tai Kekun, si imam berhasil melibat pedang Wei Hang dan menyingkirkannya ke samping, sekaligus serangan Wei Hang tersebut menambah keyakinan si imam akan buruan yang dicarinya. Pikir si imam, bocah ini menggunakan ilmu pedang Soat San Kiam Hoat. Aku bertambah yakin bahwa kali ini aku tidak akan salah bunuh lagi. Namun suatu pertimbangan lain menyelinap di hati si imam, benar orang muda ini memang anak Tong Tian, tapi siapakah kedua kawannya ini? Menilik senjata yang digunakan oleh gadis itu, agaknya ia punya hubungan erat dengan si tua bangka Tian Xinwi pemimpin Tiong Yi Piao Hang. Kalau begitu aku tidak boleh menambah musuh, sebab si tua bangka Suqian itu bukan manusia yang gampang diladeni. Sambil bertempur, imam itu memperhitungkan semua untung ruginya jika pertempuran itu diteruskan. Imam tersebut bukan lain adalah Tiong Tojin, guru silat di rumah Chia Tubun yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan ayah Tong Wi Hong. Setelah berpikir bolak-balik akhirnya Tiong Tojin memutuskan untuk menunda pembunuhan atas diri Wi Hong. Kehadiran Song Kim dan Qian Ping dianggapnya kurang menguntungkan, meskipun kepandaian mereka tidak menakutkan. Tapi nama besar Tian Xinwi lah yang membuat imam itu gentar. Imam itu lebih suka menunggu kesempatan lain di mana Wi Hong sendirian saja. Kemudian terdengar si imam tertawa dingin, katanya, Hari ini aku sedang banyak urusan dan tidak punya waktu lagi untuk bermain-main dengan segala tikus kecil macam kalian. Biarlah untuk sementara ku tangguhkan semua perhitunganku atas kekurang ajaran. Kalian. Begitu habis kalimatnya, ia segera melancarkan gempuran hebat ke arah tiga sudut kepungan yang membuat ketiganya dipaksa untuk mundur. Begitu kepungan terasa longgar, bagaikan seekor raja wali imam itu melompat keluar dari kepungan. Bangsat! Mau lari kemana kau bentang Song Kim yang masih merasa penasaran sambil memungut tombaknya yang tergeletak di tanah. Namun Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, dari ketiga anak muda itu terpaut jauh. Dengan Gin Kang Tae Yong To Jin. Hanya dengan beberapa kali lungcuran tubuh, Tae Yong To Jin telah menghilang ke dalam hutan cemara. Ketiga orang muda itu berdiri termangu-mangu dengan debaran jantung yang semakin keras. Mereka ngeri kalau mengingat bahwa mereka baru saja bertempur dengan lawan yang begitu liai, bahkan nampaknya lawan tersebut berkepandaian sejajar dengan Cian Sin Wi. Yang merasa paling terancam adalah Wi Hang, sebab ia tahu bahwa To Jin itu pastilah salah seorang pembunuh bayaran Cia Tubun. Sungguh berbahaya, To Jin itu jelas mengincar diriku, desah Wi Hang perlahan. Untuk selanjutnya aku harus berhati-hati. Cian Bing menggantungkan kembali sepasang kaitan harimaunya ke pelanakuda sambil mengerutu, Kukira semua ini adalah gara-gara Sung Su Heng yang telah bertindak sembrono hanya dengan menuruti kemarahan saja. Belum lagi kita tahu apa maksud To Jin itu sebenarnya, Su Heng telah main pukul seenaknya saja. Tentu saja To Jin itu tidak sudi. Kita perlakukan kasar, dan akibatnya, hampir saja nyawa kita tidak tertolong lagi. Sung Kim menjadi penasaran, maksudnya tadi adalah ingin pamer kegagahan dan keberanian, tak disangka ia malah kena damperat gadis itu. Katanya, kenapa kau malah menyalahkan aku, Sumo Ai? Imam tadi nampak begitu liar dan kurang ajar ketika memandang tubuhmu. Dilihat dari sikapnya saja sudah jelas bahwa dia bermaksud busuk. Apakah aku harus berpeluk tangan saja dan berpura-pura tidak tahu. Sambil mengucapkan kata-kata itu Song Kim beberapa kali melirik Wihang, jelas kata-katanya yang tajam itu bermaksud menyindir Wihang. Wihang pun mengerti arah tujuan kata-kata itu, meskipun hatinya menjadi panas tapi ditahannya sekuat tenaga supaya ia tidak bentrok dengan murid Cian Sinwi itu. Tiba-tiba Song Kim berseru kaget, Sumo Ai, kenapa kau? Dilihatnya Cian Ping yang berusaha melompat ke atas kuda tiba-tiba terhuyung. Huyung sambil memegangi kepalanya, kemudian roboh dengan muka pucat kebiruan dan matlah, terpejam rapat. Wihang pun terkejut melihat keadaan gadis itu, ia segera melangkah hendak mendekat namun baru berjalan dua langkah ia pun merasa kepalanya pusing dan perutnya mual, dan robohlah dia juga. Dalam pertempuran melawan Teyong Tojin tadi, ketiga anak muda yang kurang pengalaman itu tanpa sadar telah menghirup hawa beracun yang tersebar dari telapak tangan si imam. Seperti telah diketahui, Teyong Tojin ini melatih pukulan beracun Tok Jan Jiu, pukulan ulat berbisa, yang jahat. Cian Ping yang belum mempunyai dasar tenaga dalam yang kuat, maka dialah yang roboh lebih dulu. Sedangkan Wihang sebenarnya memiliki daya tahan yang terpupuk kuat, tapi luka-lukanya belumlah sembuh betul dan daya tahannya pun belum pulih seperti semula sehingga berikutnya dialah yang giliran roboh. Yang paling aman adalah Song Kim. Selain punya daya tahan yang kuat, dia juga memakai senjata panjang dalam pertempuran tadi sehingga ia tidak terlalu terpengaruh oleh hawa beracun lawannya. Meskipun ia juga agak pusing, tapi tidak sampai membuatnya roboh. Melihat Cian Ping dan Tong Wihang roboh berturut-turut, Song Kim sejenak menjadi kebingungan. Namun setelah agak tenang cepat ia menolong sumuainya lebih dulu. Dibaringkannya tubuh si gadis di bawah pohon yang rindang, lalu secara paksa ia menjejalkan obat pulung penawar racun buatan Tiong Gipiau Heng ke dalam mulut si gadis. Setelah itu barulah Song Kim melihat ke arah Wihang. Dilih tanya pemuda yang menyainginya dalam merebut cinta Cian Ping itu juga pingsan tidak jauh dari situ. Mendadak suatu pikiran jahat terlintas di benaknya, bocah si Tong ini merupakan perintang dalam usahaku untuk mempersunting sumuai, bahkan nampaknya sumuai kini lebih suka berdekatan dengan bocah gila ini daripada denganku. Saat ini tidak seorang pun yang menyaksikan perbuatanku, lebih baik ku habisi saja nyawa bocah tengik ini. Nanti jika suhu atau sumuai menanyakan, akan ku jawab bahwa ia mati kena pukulan beracun si imam jubah hijau itu. Muka Song Kim mendadak menyeringai kejam dan beringas, bagai sesosok hantu yang mencium adanya bau mayat. Ia melangkah mendekati Wi Hang untuk menjalankan niatnya. Namun sebagai seorang yang cukup licik dan berhati-hati, dia tidak bertindak ceroboh dan tergesa-gesa, dia harus mengetahui dengan pasti apa Wi Hang benar-benar pingsan atau cuma agak mabuk. Lebih dulu ia mengguncang-guncangkan pundak Wi Hang sambil memanggil-manggil nama pemuda itu. Setelah benar-benar yakin bahwa pemuda itu benar-benar dalam keadaan tak sadarkan diri, maka dengan tidak membuang waktu lagi Song Kim segera merangkapkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya denga kuat dan mengerahkan tenaga lalu denga cepat. Ditotokannya ke arah jalan darah Ki Hei Hiat, jalan darah kematian di Dada Wi Hang. Sekonyong-konyong terdengar suara gemerasak di belakangnya. Orang yang hendak berbuat kejahatan biasanya selalu dibayangi ketakutan atau kekhawatiran jangan-jangan ada orang yang menyaksikan perbuatannya, dan Song Kim pun tidak terkecuali. Suara gemerasak perlahan itu telah cukup membuyarkan perhatiannya dan pengerahan tenaganya pun terganggu. Dengan terkejut ia membatalkan totokannya dan cepat membalik badannya ke belakang untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun kemudian Song Kim mengumpat dengan kasar karena yang bersuara tadi ternyata cuma dua ekor kelinci hutan yang sedang berkejaran. Sung Kim menghembuskan napas panjang-panjang dan mencoba menenteramkan debaran jantungnya. Sekali lagi ia mengerahkan tenaga ke dalam kedua jarinya dan siap menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda, mengirimnya Wawihang ke akhirat. Siapapun yang merintangi jalanku untuk hidup berbahagia bersama sumo ai, harus kusingkirkan, tekadnya di dalam hati. Suheng, kau sedang apa tiba-tiba terdengar suara Cian Ping perlahan-lahan di belakangnya. Agaknya setelah menelan obat buatan ayahnya, Cian Ping mulai mendapatkan kembali kesadarannya meskipun perasaan mual dan pusing masih mengganggunya. Suara Cian Ping yang lirih ibarat bunyi halilintar yang meledak di pinggir telinga Sung Kim. Dengan agak gugup ia menyahut sekenanya tanpa menolehkan muka, Ah, aku, sedang berusaha menolong saudara Wihang. Apakah keadaannya membahayakan tanya Cian Ping dengan penuh perhatian membuat rasa cemburu Sung Kim jadi berkobar kembali. Sumo ai, agaknya besar sekali perhatianmu kepadanya, ia dengu Sung Kim dengan dingin. Lukanya tidak berat sebab ia tidak terkena langsung pukulan imam tadi. Agaknya ia cuma menghirup hawa pukulannya saja. Legalah hati gadis itu setelah mendengar penjelasan kakak seperguruannya. Sikap Suhengnya yang dingin tidak digubrisnya, bahkan katanya lagi tanpa prasangka, syukurlah kalau begitu. Suheng, jika kakak sudah selesai menolongnya, cepat ambil kuda-kuda kita. Sebaiknya kita cepat-cepat pulang, siapa tahu imam itu pergi untuk memanggil teman-temannya. Sung Kim tidak menyahut sepatah katapun. Dengan langkah gontai menuntun tiga ekor kuda mendekat. Lebih dulu ia membantu Cian Ting naik ke atas kudanya. Dan ketika Sung Kim hendak meletakkan tubuh Wi Hang ke atas salah satu kuda, Cian Ting berkata, Suheng, Hang Koko masih belum sadarkan diri dari pingsannya, ia bisa jatuh terbanting jika sendirian di atas kuda. Sebaiknya Suheng berkuda bersamanya untuk menjaganya agar tidak jatuh. Baik, jawab Sung Kim singkat. Terpaksa ia pun berkuda bersama orang yang paling dibencinya, bahkan bertugas menjaganya agar tidak jatuh. Dengan demikian, satu dari tiga ekor kuda itu tidak kebagian penumpang. Ketiga orang itu lalu berkuda kembali ke kota Taibeng, meninggalkan tempat di mana nyawa mereka baru saja lolos dari lubang jarum. Karena keadaan Cian Ping yang belum sedar benar, maka mereka menjalankan kuda dengan perlahan-lahan. Suheng, kata Cian Ping. Dari tadi Hang Koko belum sadar juga, apakah kau sudah memberikan obat kepadanya? Hi, lihat, kenapa hawa beracun yang nampak di antara kedua alisnya justru semakin menebal. Sung Kim pura-pura berseru kaget, Hah, kenapa jadi begini? Tadi aku sudah menotok beberapa buah jalan darahnya untuk menghentikan menjalarnya racun, dan sudah ku beri pula sebutir obat suhu. Sungguh kejit pukulan imam itu. Cepat kau minumkan obat penahan racun beberapa butir lagi kepadanya seru Cian Ping dengan cemas. Baik sahut Sung Kim. Dikeluarkannya lagi dua biji obat buatan suhunya, Kero mengeluarkan obat tersebut sengaja diperlihatkan kepada Cian Ping. Lalu Sung Kim pura-pura membuka mulut Wihang untuk mencekokkan obat tersebut, tapi di luar pengelihatan Cian Ping, diam-diam Sung Kim menyentil kedua butir obat itu hingga jatuh ke tanah dan hilang ke dalam semak-semak tepi jalan. Sung Kim lebih suka kedua butir obat itu terbuang percuma daripada digunakan untuk menolong saingan cintanya yang dibencinya setengah mati. Diam-diam Sung Kim berkata dalam hati, inilah saat yang terbaik untuk melenyapkan bocah ini, lain kali belum tentu dijumpai kesempatan sebagus ini. Ternyata aku tidak perlu turun tanagan sendiri karena bocah si Tong ini akan mampus dengan sendirinya karena keracunan. Aku hanya memperlambat. Pengobatan supaya sesampainya di rumah nanti segala usaha akan terlambat. Aku akan berpura-pura menyesal dan berkabung, dan setelah itu jalan untuk memiliki Sumo Ai menjadi sangat licin tanpa saingan. Semakin dipikir, semakin puaslah hati Sung Kim karena merasa segala rencananya akan berjalan lancar. Namun di hadapan Cian Ping dia memperlihatkan diri seolah-olah sangat mengkhawatirkan keadaan Wi Hang yang kian mengburuk. Karena ketiga orang muda itu memang belum bertamasya terlalu jauh dari kota Taibeng, maka setelah berkuda sekian lama mereka pun telah memasuki kota dan tidak lama kemudian tiba di depan gedung Tionggi Piau Heng yang selalu ramai dengan manusia. Cian Ping yang sudah agak pulih tenaganya segera melompat turun dari kuda dan bermaksud membantu Sung Kim menurunkan Wi Hang. Dan alangkah terkejutnya hati gadis itu ketika dilihatnya muka Hang kokonya kini telah bersemuh hitam seluruhnya, sedang dengus. Napasnya begitu berat dan lambat seperti seekor kerbau hendak disembelih. Ternyata akal Sung Kim mengulur waktu supaya racun semakin merasuk di tubuh Wi Hang, telah berhasil. Sung Kim pun bersorak dalam hati. Mampus kau sekarang pikirnya. Tapi aku masih berbaik hati mendoakan semoga kau masih ke bagian tempat di sorga. Namun di luarnya Sung Kim memperlihatkan sikap bingung dan cemas. Ia mengguncang-guncang tubuh Wi Hang sambil berteriak-teriak, Saudara Hong, Saudara Hong, aduh, kenapa kau sampai begini? Celaka, imam bangsat itu patut dicincang tubuhnya. Sedang kecemasan dalam diri Cian Ting tak terkatakan lagi. Ia memanggil beberapa orang piausu anak buah ayahnya yang tengah berlatih di halaman depan agar membantu menggotong tubuh Wi Hang masuk ke dalam rumah. Cian Ting sendiri berlari ke dalam untuk memanggil ayahnya. Sikap bingungnya semacam ini belum pernah terlihat selama ini. Dan itu menandakan perasaan yang terpendam di hatinya terhadap Tong Wi Hang. Tak lama kemudian tubuh Wi Hang sudah dibaringkan di dalam biliknya sendiri, dikerumengi oleh Song Kim dan beberapa orang piausu yang mengenal Wi Hang. Lalu Cian Sin Wi muncul pula ke dalam kamar itu dengan muka yang tegang diiringi oleh anaknya. Sejenak pemimpin Tiong Gi Piao Hang itu memeriksa tubuh Wi Hang, mukanya nampak berubah sesaat. Cian Ting semakin cemas melihat perubahan muka ayahnya, sebaliknya Song Kim semakin besar hati dan menaruh harapan. Song Kim sangat yakin di dalam hatinya, biarpun Tabib Ho Atu dari zaman Sem Kok hidup kembali, tidak mungkin nyawa Wi Hang bisa diselamatkan menilai keadaan keracunannya yang sudah cukup hebat. Sesaat ruang itu jadi hening oleh ketegangan yang mencekam, lalu terdengar suara beracian Sin Wi, racun yang menyerangnya disebut Tok Jan, ulat beracun, yang kemudian oleh seorang murid murtad Bu. Tong P yang bernama Tiong To Jin disempurnakan menjadi semacam ilmu pukulan beracun yang dia beri nama sendiri Tok Jan Jiu. Apakah kalian telah bentrok dengan orang itu? Cian Bing dan Song Kim saling berpandangan tanpa menjawab, dan ini sudah cukup memberi jawaban bagi Cian Sin Wi yang sudah berpengalaman. Bagaimana keadaannya? Suhu tanya Song Kim sambil mengharap suhunya akan menggelengkan kepalanya. Tapi Song Kim kecewa bukan main ketika suhunya menjawab, sangat berbahaya, tetapi masih ada harapan untuk ditolong. Dia rupanya tidak terkena langsung oleh tangan imam itu, hanya tersambar oleh angin pukulannya saja. Kepada Cian Ping, Cian Sin Wi berkata, Ping Ji, suruh pelayan untuk merebus air segentong penuh hingga mendidih, di kamar ini juga. Ambilkan botol berwarna hijau yang ada di kamar tidurku dan bawa kemari. Lalu katanya kepada para piausu yang masih mengerumuni Wi Hong, keluarlah kalian. Supaya udara di dalam ruangan ini menjadi agak segar. Salah satu dari kalian segera pergi memanggil Long Sin Si, Tabipong, supaya datang kemari. Ternyata tidak usah Tabip Hoa Tu dari jaman Semkok, Tabipong saja sudah cukup. Begitu pikir Song Kim dengan kecewa. Tabipong adalah tabip pandalan Tiong Gipiao Heng karena kemahirannya dalam ilmu pengobatan. Tiong Gipiao Heng sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengawalan tentu cukup sering anggotanya bertempur dengan kaum penjahat yang hendak merampok barang kawalan mereka, tentu saja tidak jarang ada pengawal yang gugur atau luka-luka. Karena itu Tiong Gipiao Heng punya seorang tabip khusus yang cukup dapat diandalkan untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Demikianlah, dengan bantuan Ong Sin Si yang terampil, mulailah Cian Sin Wi berusaha menyembuhkan Tong Wi Hong dari keracunannya. Hanya berdua saja dalam ruangan itu, Cian Sin Wi dan Ong Sin Si. Melucuti semua pakaian Wi Hong lalu merebus tubuhnya dalam sebuah kuali besar berisi air panas. Setengah ahri lebih Cian Sin Wi dan Ong Sin Si bekerja keras di dalam ruang tertutup itu, dan ketika matahari telah tenggelam barulah kedua orang itu nampak keluar dari ruangan dengan pakaian kusut dan sekujur tubuh berbau obat-obatan, namun wajah masing-masing justru menampilkan senyuman gembira. Ada beberapa piausu yang bersahabat dengan Wi Hong yang tetap menunggu di depan pintu selama berlangsungnya proses pengobatan tersebut, begitu pula Cian Ting dan Song Kim yang bergulat dengan perasaan mereka masing-masing. Begitu melihat Cian Sin Wi dan Ong Sin Si melangkah keluar, serentak mereka berdiri menyambut dan bertanya, Bagaimana keadaan Teng Wi Hong? Cian Sin Wi menepuk pundak anak gadisnya sambil tersenyum penuh arti, sahutnya, ia akan sembuh kembali. Ong Sin Si kita ini benar-benar hebat. Tabib yang bertubuh kurus kering namun selalu bermukari yang itu pun tertawa terkekeh-kekeh sambil meyahut gurawan Cian Sin Wi, Cong Piao Tau, pemimpin, membuat aku jadi besar kepala. Serempak orang-orang yang menunggu di depan pintu tertawa lega, kecuali Song Kim yang menjadi sangat kecewa dan mengumpat dalam hati. Cian Sin Wi yang sedang gembira tidak melihat perubahan wajah murid kesayangannya tersebut, apalagi cuaca memang sudah menjadi gelap. Cian Sin Wi segera menyuruh dua orang Piao Su untuk mengantar Ong Sin Si pulang. Cian Sin Wi sempat pula memeriksa keadaan Song Kim dan Cian Ping untuk mengetahui apakah puteri dan muridnya itu keracunan atau tidak. Ternyata mereka juga keracunan tetapi sangat ringan, cukup diobati dengan obat pulung Tiong Gipiao Heng. Ringannya tak ada racun di tubuh keduanya bisa dimengerti, sebab tujuan Tiong Tojin memang hanya ingin membunuh keturunan Tong Tian. Sebaliknya imam itu masih sungkan untuk membuka permusuhan baru dengan Cian Sin Wi dan Tiong Gipiao Hengnya. Bagian ke-14 Luka-luka yang diderita oleh Wihang ketika berkelahi dengan para pembunuh bayaran suruhan Cia Tubun belum sembuh sepenuhnya, dan tahu-tahu kini ia harus kembali berbaring di tempat tidur gara-gara pukulan beracun Tiong Tojin. Dengan demikian keadaan tubuh Wihang saat itu menjadi sangat lemah. Tetapi berkat ketekunan perawatan Cian Sin Wi, Ong Sin Si, dan Cian Ping, maka kesehatan Wihang perlahan-lahan mulai pulih kembali. Siang itu, ketika Wihang tengah melamun di tempat tidurnya tahu-tahu Cian Ping masuk sambil membawa semangkuk bubur. Diam-diam Wihang mulai merancangkan sesuatu di dalam hatinya. Ia sebenarnya sudah cukup kuat kalau hanya untuk mengangkat tangan dan menyuapi mulutnya sendiri, tetapi ia lebih senang jika tangan-tangan lembut putri Cian Sin Wi itu yang menyuapi. Sebaliknya pada diri Cian Ping pun terjadi perubahan yang cukup mencolok. Tadinya dia bukanlah seorang gadis yang sabar dan telaten, bahkan sifat kanak-kanak dan kebandelannya kadang membuat ayahnya cukup kewalahan. Namun sejak Wihang sakit, mendadak saja gadis itu menjadi sangat sabar dan sangat penurut dalam melayani segala keperluan anak muda itu. Semua perkembangan dan perubahan yang terjadi pada diri sepasang orang muda itu sulit lepas dari pengamatan Cian Sin Wi yang tajam dan berpengalaman. Cian Sin Wi tahu apa yang tengah berkembang di antara keduanya, karena Cian Sin Wi sendiri juga pernah muda. Orang tua itu bersyukur bahwa pada akhirnya ada juga seorang anak muda yang berhasil menundukkan hati anak gadisnya yang keras hati. Namun di samping hal yang menggembirakan tersebut, Cian Sin Wi juga melihat perkembangan yang mencemaskan, yaitu mengenai diri muridnya, Sung Kim.